Hai semuanya jadi di video kali ini kita bakal memainkan game Roblox yang berjudul Lumber Tycoon 2 dan dari beberapa senomers ada yang berkomentar bahwa bang ada gift baru tuh di tokonya si kore atau lebih tepatnya di toko Fancy Furnishing yang dimana gift tersebut bawa warna abu-abu jadi disini gua cukup bingung guys ya emang ada ya gift yang berwarna abu-abu guys ya setau gua sih mentok-mentok itu warna putih guys ya apa jangan-jangan gua yang kurang tahu guys entahlah hmm dari pada penasaran mending langsung saja kita cek bareng-bareng aja guys Oke let's go Baiklah teman-temanku sekalian langsung saja kita mulai aja ke videonya jadi disini sudah ada beberapa senomers yang bakalan ikut ke tokonya si kore guys ya oke langsung saja kita otw ke sana guys let's go Oke jadi disini gua bakal gunain mobil kecil teman-temannya buat pergi ke sana biar kagak kelamaan coy Oke langsung saja kita meluncur ke tokonya si kore guys ya wih di gua udah lama kenapa banget guys ya nggak ketemu si kore ya terakhir kemarin gua barusan ketemu Tom pas gua review gift baru guys yang kemarin tuh guys tapi gua masih belum sampai borong sih guys ya kayaknya abis ini gua bakal borong gift itu guys ya oke langsung saja kita bakal meluncur ke tokonya si kore atau lebih tepatnya toko fancy furnishing guys Oke jadi disini kayaknya kita dibayarin ya guys eh dibayarin teman-teman Wah thank you banget ya yang udah bayarin tiketnya ya thank you thank you Oke kita tunggu aja ini kenapa lu joget-joget sendiri coy koca betah hahaha Oke jadi kita tunggu aja nih guys ya jembatannya turun dan bentar coy sabar coy jembatannya belum turun lu udah nabrak-nabrak ya Wadaw Oke kita udah bakal lurus aja temen-temennya dan by the way gua ini guys nyetirnya oleng-oleng mulu guys ya karena pakai HP susah banget guys asli dagestukan nabrak lagi coy aduh sorry banget temen-temen yang enggak kayak di PC atau laptop itu kan kalau tekan W itu mesti langsung itu guys ya lurus guys ya Oke langsung saja kita menuju ke tokonya si kore semoga aja udah buka temen-temen ya karena disini kayaknya ya udah udah pagi coy ini tokonya udah buka guys Oke kita bakal langsung aja turun dari mobil dan kita bakal coba sapa dulu sih kore nih guys ya Halo kore gimana kabarnya Alhamdulillah baik-baik aja nih dan kamu udah lama banget main game Lambert itu kemana aja tuh Oh aku lagi sibuk kuliah kore jadinya aku nggak sempet bikin video dan untung aja hari ini aku bisa bikin video karena aku punya waktu kosong banget nih kore Oh gitu ya udah by the way ada gif baru tuh kamu bisa cek sendiri ya di sebelah sana Oke kore thank you Oke guys katanya sih kore ada gif baru tugasnya gimana gif baru ya Apakah di dalam kulkas ini yang dicek rip asap ternyata kagak ada geser gimana geser gif barunya nggak ada guys Oke di bawah sini juga nggak ada ini ini bukan coy ini kasur kemarin ada gif ini geser yang Thanksgiving kemarin kan di sini geser cuma gua kelewatan coy aduh sorry banget tapi untung aja ada salah satu saya nomor yang bernama Rip Luffy yang sudah memberikan gift tersebut untuk aku review geser gua sangat berterima kasih kebalari Blue Vigisnya kalau nggak dari Blue Vigua nggak bisa review gift tersebut ya ini sofa bukan bisa Oh ini dia ke guys Aduh aku buta map geser sorry banget geser oke oke sebelum kita cek gifnya di sini kita coba lihat dulu temen-temen ya dan di sini gua udah zoom in dan di sini kalau misalnya sendiri lagi ini bener-bener berwarna abu-abu dengan tali pita yang berwarna hitam geser namun di sini hitamnya tuh tidak hitam pekat gas ya kayak hitam sedikit ke abu-abuan gitu teman-teman ya jadi tidak pure atau tidak tidak pure hitam banget teman-teman ya Oke jadi di sini kita bakal langsung aja cek nama gifnya dan di sini nama gifnya yaitu wabi gift of most confusion ini maksudnya gimana geser gua kurang tahu geser dan disini harganya cukup murah banget geser yaitu 330 rupiah aja nih guys wih murah banget nih guys ya dan disini deskripsinya you cannot possibly cash the content jadi kata deskripsinya disini kita tidak bisa menebak isi dari gift tersebut guys hmm kalau boleh jujur sih gua bisa menembak guys ya yang dimana isi gift ini adalah kepala noob head teman-teman ya kalau kalian tahu noob head yang warna kuning itu teman-teman nah asumsi gua tuh seperti itu guys dan kepala noob head ini itu berwarna abu-abu guys ya seperti warna giftnya guys itu asumsi gua sih guys ya ya oke langsung saja kita bakal beli guys ya beli berapa enaknya beli semuanya lagi ya oke ini kenapa kok banyak kaca coy Oke bentar ini kayaknya ada yang beli kaca deh guys kita tunggu dulu guys Oke kita tunggu dulu ya gantian dulu gantian 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 Oke ini kan malah beli kaca yang mereka kesakannya dia lagi ini ya building guys Oke kita tunggu aja nih guys Oke dia udah beli kaca disini gua bakal taruh gift gua guys Oke ini gua bakal ambil berapa enaknya hmm 3 kali ya guys ya tidak aja guys Oke kita ambil tiga aja lumayan 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 bisa dibuka entahlah nanti nanti kita bakal coba cek di best aja teman-temannya jangan di sini guys ya nanti takutnya ada yang ngerusuh coy bahaya coy Oke di sini gua udah udah dibantuin Oke kita bakal langsung aja bayar eh kok cek bayar chat with kore Oke harganya total kalau kita beli empat gift yaitu Rp1320.000 guys murah banget coy Wah kalau gifnya udah hilang nih gua jual ini guys ya lumayan nih guys ya buat investasi guys ya Oke dan by the way guys ya aku tidak pernah menjual item duplikat temen-temennya nah jadi gua bener-bener pure atau 100% asli gua borong sendiri guys ya Jadi kalau kalian ada yang bilang Wah itu barang dupe itu Bang lu lu ngedup itu Bang di orang Bang atau gimana enggak guys ya gua bener-bener borong guys ya Jadi kalau misalkan gifnya habis ya yaudah habis gece kecuali kalau ada yang ngejual gif ini atau orang yang udah ngeborong lalu gua beli Nah itu beda lagi guys ya jadi intinya guys ya gua selama memainkan game Lumber Tycoon 2 tidak pernah menduplikat apapun guys ya seperti gif kapak kayu dan uang guys ya jadi bener-bener pure murni 100% asli guys ya dari hasil kerja keras gua bisa mengumpulkan uang sebanyak itu guys Oke dan disini uang gua tinggal Rp1.400.000 Kenapa bisa sedikit karena guys ya uang gua habis dibeli oleh beberapa orang guys ya jadi ya gua jual uang guys ya untuk bisa membantu teman-teman yang lagi butuh uang guys ya daripada uang gua kagak kepake ya udah gue jual aja temen-temen ya itu hasil kerja keras gua selama berapa tahun ya mulai dari 2016 17-an guys mungkin 4 tahun lebih kali gila Oke kita bakal selesai aja pergi ke best dan kita bakal cek apakah gifnya bisa kita buka guys gua penasaran nih guys Oke kita sudah sampai nih guys di best dan ya kita bakal coba ambil satu gift gitu temen-temen ya Oke kita coba rotate dulu guys Oh bentar guys kalau kita perhatikan itu kayak ada bintik-bintiknya ya enggak sih guys inter gua zoom dulu guys Nah kalau misalnya sendiri yaitu kayak ada bintik-bintiknya gua kurang tahu guys ini maksudnya apa guys ya Oke terus dan gua taruh dulu disini ini buat loh Oke kalau kita lihat set sama sih guys ya ini gitu warna abu-abunya tuh kayak warna apa ya warna semen atau warna apa gitu guys Iya loh kayak warna semen guys asli dah kayak apa ya tembok yang habis ke semen itu logis yang warna abu-abu bener gak sih guys kayaknya seperti itu guys ya dan pitanya berwarna hitam tapi hitam yang mendekati ke abu-abuan jadi warnanya kayak ada warna putih dikit gitu guys ya jadi nggak bener-bener hitam pekat seperti ini guys ya bentar nah kalau ini kan hitam pekat nih guys nih kalau bisa perbandingin ya warna hitamnya seperti apa nih guys ya kalau ini kan udah hitam pekat banget guys nah kecuali ini ini pitanya sedikit ke abu-abu juga nih iya cukup menarik sih guys ya dan apakah give ini bisa kita buka dan ternyata sayang sekali guys ya give ini masih belum bisa kita buka dan asumsi gua give ini tuh bisa dibuka kalau pas guys event Natalnya sudah berakhir guys ya jadi sebelum tanggal 31 Desember tahun 2022 kalian wajib borong give ini sebanyak-banyaknya guys Oke gua udah ingatkan jangan lupa borong give ini sebanyak-banyaknya kenapa karena give ini tuh menurut gua cukup bagus temen-temen ya dan isinya file dan isinya asumsi gua itu kepala noob guys atau noob head namanya guys Oke so sekian guys untuk video kali ini dan gara-gara gifnya tidak bisa dibuka jadi ya gua akhiri sampai sini aja untuk video kali ini dan makasih banget buat temen-temen semuanya yang udah berkomentar atas adanya gift baru di toko fancy furnishing guys Oke semoga kalian bisa enjoy nonton video gua kali ini dan makasih banget buat temen-temen semuanya yang udah udah nonton video kali ini molly dari awal sampai akhir dan sampai ketemu di next video guys ya guys Yo 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 Terima kasih.